Intro Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Sekretaris Jenderal NATO John Statenberg Secara terpisah memperingatkan sekutu barat bersiap untuk menerima kenyataan perang Ukraina akan berlangsung panjang Peringatan itu dikeluarkan saat pasukan Rusia mengintensifkan serangan mereka terhadap posisi di Ukraina Timur Johnson dalam tulisannya di surat kabar The Sunday Times menyerukan dukungan berkelanjutan untuk Ukraina Dia mengatakan para negara pendukung harus menahan keberanian mereka Guna memastikan memiliki daya tahan strategis untuk bertahan dan akhirnya menang Dia menyebut saat ini waktu menjadi faktor vital Semua akan tergantung pada siapa yang lebih cepat Apakah Ukraina lebih cepat memperkuat kemampuannya guna mempertahankan wilayahnya Atau Rusia lebih cepat dalam memperbarui kapasitasnya untuk menyerang Siapa yang lebih cepat mencapainya dia yang akan memenangkan perang Dia menguraikan sejumlah rencana untuk pendanaan konstan dan bantuan teknis Inggris yang tingkatnya harus dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang Bahkan berpotensi ditingkatkan Dan kekhawatiran tentang memburunya ekonomi seharusnya tidak mengarah pada penyelesaian yang terburu-buru di Ukraina Inggris sendiri saat ini berjuang melawat invasi pada level tertinggi 40 tahun dan melonjaknya harga bahan bakar Dia menambahkan bahwa mengizinkan Presiden Rusia Vladimir Putin mempertahankan wilayah di Ukraina Tidak akan mengarah ke dunia yang lebih damai Profesti semacam itu menurutnya akan menjadi kemenangan terbesar bagi agresi di Eropa sejak perang dunia kedua Sementara Stottenberg juga meminta dukungan berkelanjutan untuk Ukraina Kepada surat kabar Jerman Blit M. Sontah dia mengatakan Pasokan persenjataan canggih untuk pasukan Ukraina akan meningkatkan peluang untuk mebebaskan wilayah Donbass Timur dari kendali Rusia Dia menyebut NATO harus bersiap menerima kenyataan perang bisa memakan waktu bertahun-tahun Dan mereka tidak boleh putus asa dalam mendukung Ukraina meski itu sangat mahal Terpisah Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru General Sir Patrick Sanders mengatakan Saat ini ada keharusan Inggris untuk membentuk Angkatan Darat yang mampu bertempur dan mengalahkan Rusia Dia mengatakan mereka adalah generasi yang harus mempersiapkan Angkatan Darat untuk sekali lagi berperang di Eropa Di medan perang Rusia terus melakukan serangan di beberapa wilayah utama di Ukraina Timur Rusia mengklaim menargetkan sebuah pos komando Ukraina saat perwira militer sinar Ukraina mengadakan pertemuan Lebih dari 50 jenderal dan perwira militer Ukraina disebut tewas dalam serangan dengan menggunakan rudal kaliber tersebut Mereka termasuk anggota komando tinggi Namun klaim tersebut tidak bisa diverifikasi kebenarannya dan tidak ada komentar dari pihak Ukraina Sementara militer Ukraina melaporkan serangan intensif Rusia terhadap kota Kharkiv, Izium, dan Severodonets Severodonets tetap menjadi target utama Namun Ukraina mengatakan dorongan Rusia untuk membangun kendali penuh atas kota itu tetap tidak berhasil Namun militer Ukraina mengakui bahwa pasukannya mengalami kemunduran di pemukiman dekat Metoklin Gubernur Luhang Sergei Haide mengatakan terjadi pertempuran sengit di Metoklin Sementara kantor berita Rusia tas mengutip sumber separatis yang didukung Rusia melaporkan Banyak pasukan Ukraina telah menyerah di kota tersebut Di barat laut beberapa rudal Rusia menghantam pabrik gas di distrik Izium Roket Rusia juga menghujani pinggiran kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina Serangan menghantam sebuah bangunan kota dan memicu kebakaran di satu blok apartemen Pihak berwenang Ukraina menyebut serangan tidak menimbulkan korban jiwa Sekali lagi berbagai klaim tersebut baik dari pihak Ukraina maupun Rusia tidak bisa dikonfirmasi secara pasti Demikian sahabat jejata apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejata.com dan www.fredzona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, fly like an eagle, fight like a falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!